Oke guys, balik lagi bersama saya, Rifai Uchiha Pada pertemuan kita kali ini, saya akan bahas bagaimana caranya mengkoneksikan CCTV VR Cam yang bentuknya bolham atau lampu Terhubung ke hotspot mikrotik kita yang tanpa password dan juga pakai voucheran ya Oke, pertama-tama, kalau misalkan kalian CCTVnya bekas atau lupa, jangan lupa di reset Atau misalkan baru, pasti langsung pasang, maka akan muncul sinyal wifi ya Kita bisa lihat di sini Setelah di reset, nah ini akan muncul sinyal wifi dari CCTV bolham ini Nah ini namanya, kebetulan namanya MV2257 Mungkin namanya beda-beda ya, nanti kalau misalkan kalian memiliki perangkat yang sama Bagaimana misalkan yang belum tahu bentuknya kayak gimana, itu coba kita hidupkan kamera Biar saya fotokan Atau nampakannya ya Saya juga nggak tahu ini mereknya apa Nah ini dia Oke, ini ada tangga, saya coba naik dulu ke tas Ini kalau misalkan kurang jelas Oke, ini dia, sudah saya pasang, ini ada lampunya menyala Oke, ini bentuknya Oke, disini ada lubang mic, jangan sampai salah ya Sini ada lubang reset ya Reset ya Reset aja biar gampang walaunya Reset nih Reset, reset Oke, sudah tadi sempat saya reset Karena saya di sini CCTV ini bukan milik saya ya Nah, jadi saya menemukan CCTV ini di Ruko saya Mungkin bekas kakak saya dulu jualan Mungkin belum sempat diambil atau lupa diambil Saya tadi ke Ruko, ternyata masih ada CCTV Tipe tersebut ya, CCTV tipe Bolham Yang ketinggalan, jadi saya ambil, saya coba reset Ternyata masih bisa connect Masih bisa dipakai, reset gitu Nah, lanjut lagi Terus setelah kita reset kan ada sinyal wifi tadi tuh Nah, dari sinyal wifi itu Kita bisa lihat MAC address dari perangkat tersebut CCTV tersebut Untuk kita daftarkan di mikrotik yang voucheran Bebas, kalian bisa menggunakan cara binding Ataupun menggunakan mini tick ya Mini tick lebih simple sih Pake mini tick, terus ke bagian MAC user Kalian bisa daftarkan MAC addressnya di fitur tersebut Oke, disini untuk melihat MAC addressnya Kita butuh wifi analyzer Oke, oh ini dia wifi analyzer Buka Lihat sinyal wifi-nya Di bagian sini Akses point Ada gak Oke, ini dia MV2257 Ya, ini MAC addressnya 20 32 33 B9 1A 80 Nah, nanti kalau Nanti di mikrotik Atau mini tick Kalian daftarkan MAC address ini ya Setelah berhasil daftarkan Baik melalui voucheran yang langsung aktif Tanpa login Ataupun melewat binding Lalu kita download aplikasinya Saya sendiri gak tahu ini aplikasinya apa Jadi, nah tadi Saya coba dulu Koneksi ke Atau sekedar mendetek Beberapa aplikasi yang saya download Tapi hanya satu yang berhasil Yaitu menggunakan V380 Pro Jadi, kalau misalkan kalian yang Gak tahu aplikasinya apaan Kayak saya kan Biasanya di boxnya ada Nah, sedangkan saya ini Kasusnya tidak tahu Maka addressnya apa Apa Perangkat aplikasinya apa Jadi, saya banyak download aplikasinya tadi Terus yang koneksi hanya V380 Pro Sekarang kita buka aplikasinya Oke Buka Nah, langsung ke detect ya Walaupun kita sedang Wifi-nya sedang tidak koneksi Ke Wifi Perangkat CCTV tersebut ya Masih koneksi ke Jahranet Home Tapi, dia sudah bisa mendeteksi Sinyal dari Wifi CCTV ini Oke, klik Connect Oke, tunggu Kita tunggu di sini Nah, ini Klik Connect ke Sinyal Saya ingin connect ke CCTV ini Supaya connect ke Jahranet Home Nah, kalau misalkan Kasusnya sekarang Di Google Play Store Banyak aplikasi CCTV tersebut Biasanya seperti ini Biasanya menginginkan Atau mengharapkan mereka Lebih secure ya Lebih Proteksinya lebih bagus Jadi, kebanyakan inginnya Sinyal wifi yang ada passwordnya Nah, jadi Kalau misalkan kalian Pengen CCTV Connect ke Wifi yang tanpa password Kalian bisa download Versi lama Aplikasinya ya Jadi, saya coba juga Download di APK Pur Kita cari yang Keluaran 2020 Ke bawah ya Biasanya itu Tidak harus Wifi yang ada passwordnya Ini saya sudah coba Oke, sekarang ke Jahranet Home Oke, wifi connecting Itu berarti langsung Kedetek sinyal CCTV Bolham ini Langsung Merespon Oke, kita tunggu Di sini Davis connecting Ya, masih Tadi Oke Agak sedikit Oke, wifi connected Nah, ini Oke, complete Sekarang kita beri nama Kita bisa pilih Nama yang sudah ada Tapi, kita bisa Mewasukkan custom ya CCTV depan Saya inginnya CCTV Depan Depan rumah Oke, seperti ini Klik finish Oke, kita sekarang Coba Sisi internet online Klik Place set password Your device Better Privacy Oke Jadi, CCTV tetap Meminta password Ya, atau bagaimana Ini Jadi, CCTV Menginginkan Proteksi yang lebih aman Jadi, dia Meminta kita Untuk Memberikan password Pada CCTV VR ini Ya Oke Saya beri password Dulu Kita coba Disini 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke Itu bebas Kalian Pengen beri password Seperti apa Sebagai contoh Disini Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke Klik confirm Invalu password Oke Coba 7, 8 Eh 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 Oke Coba kita ya 9 Password is Valid Apa ya Mungkin harus Oh Asing Number Or Letter And Symbol Oke Kita berarti Harus memasukkan Password yang agak sedikit rumit Dia memintanya Untuk menggabungkan huruf Dan angka Apa ya Biar gampang Saya coba A A 1, 2, 3, 4, 5, 6 A gede A kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6 Klik confirm Oke Sudah Mau dia Jadi dia harus menggabungkan Password dan angka Sekarang kita coba Klik disini Kita lihat Sgtv nya seperti apa Oke Dia meminta Untuk upgrade Framework Kita nanti saja ya Ignore dulu Nah ini saya Oke Kita coba Sangka Angkat tangan Oke Saya angkat tangan Respon Cukup baik Tapi agak sedikit lambat Oke Kanan Kiri Kanan Kiri Nah berarti Lambat ya Lambat berapa detik 1 detik Oke Untuk kualitas Ini Bulat sempurna Tidak seperti CCTV saya kemarin Yang Agak sedikit Lonjong Kayak telur Ini bulat sempurna Hanya saja Kualitas tetap sama ya Seperti CCTV kemarin Ini agak burik Ya Langsung kita berdiri Gimana Oke Oke Ini Sama ya Agak burik Seperti CCTV kemarin Oke Kita Biar saja Biar saja Oke Gini saja deh Gak ada penjelasan Lebih lanjut Yang intinya Kita hanya perlu Mencari mark adres Dari perangkat CCTV tersebut Untuk kita daftarkan Di mikrotik Yang voucheran Baik Boleh pakai binding Ataupun Voucher langsung aktif Menggunakan fitur User mark Dari Minitik Selanjutnya Kita hanya perlu Install Aplikasi CCTV tersebut Kita bisa coba Download semua Aplikasi yang ada Cobain satu-satu Biar cari yang connect Oke Itu saja Saya Riva Yuciha Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga Sudah mendengarkan Curhatan saya Yang terlalu panjang Ini Jangan lupa like Subscribe Dan juga komen Ditunggu video Berikutnya Terima kasih sudah menonton